Intro Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami Gua Hira yang terletak di Gunung Cahaya atau Jabal Nur menjadi salah satu tujuan ziarah Jemaah Haji asal Indonesia Untuk dapat mencapai Gua Hira, Jemaah harus menitik tangga batu selama sekitar 1 jam Terletak sekitar 6 km tenggara kota Mekah, Jabal Nur menjadi lokasi favorit Jemaah asal Indonesia dan beberapa negara lain Di gunung yang memiliki tinggi kurang dari 300 meter ini terdapat sebuah gua tempat Nabi Muhammad menerima wahyu untuk pertama kalinya Untuk mencapai Gua Hira, pengunjung terlebih dahulu melewati jalan aspal perkampungan sekitar Jabal Nur Setelah itu, pengunjung harus melewati tangga bebatuan yang sudah disemen sepanjang hampir 500 meter Saat ini saya masih berada di tengah perjalanan menuju ke puncak Jabal Nur Untuk pengirsa yang akan berjiarah ke Jabal Nur, jangan lupa untuk menyiapkan air minum Sama, mari kita lanjutkan untuk menuju ke puncak Membawa air minum saat menuju Gua Hira sangat dianjurkan Meski medan yang mudah dilalui, namun kondisi terik panas matahari bisa menyebabkan pengunjung dehidrasi Rasa capai, haus dan panas akan terobati saat menyaksikan pemandangan kota Mekah Termasuk menara Zamzam Jamaah haji asal Bandung, Jawa Barat mengaku semakin bertambah keimanan setelah melihat langsung Gua Hira Saya membutikan bahwa Rasulullah itu menerima wahyu pertama itu katanya di Gua Hira Maka saya membutikan sendiri Guanya itu di mana dan Alhamdulillah sudah melihat dengan mata sendiri Bahwa betul-betul Rasulullah itu menerima wahyu pertama itu adalah di Gua Hira Tidak semua pengunjung dapat masuk ke dalam Gua yang memiliki lebar 1,5 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter ini Terjadi antrian di mulut Gua karena banyak pengunjung sholat di dalam Gua Bahkan ada pula yang memaksakan sholat di samping tebing yang curam Alhamdulillahirrobilalamin saat ini saya sudah berada di puncak Jabal Nur Tepat di belakang saya itu adalah Gua Hira Gua Hira adalah gua di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama Yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan 5 Dari Jabal Nur, Arab Saudi, Ali Wahyudin dan Andi Setiagunawan melaporkan untuk Metro TV Dipersembahkan oleh Matur Travel Umroh dan Haji Dengan pengalaman puluhan tahun Siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia Bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah Umroh dan Haji khusus Matur Travel Umroh dan Haji Menawarkan paket Umroh spesial Bagi Anda yang ingin menyambut pergantian tahun baru di Tanah Suci Matur Travel Umroh dan Haji Jembatan Anda menuju Baitullah